Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib di Cak Mujib TV Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah SWT Bahagia dunia akhirat Amin amin ya Rabbil Alamin Oke kali ini kita akan reaction guys Ketemu cewek Malaysia Doa farel dikabulkan Oke ini daripada salah satu Channel artis di Indonesia guys Yaitu Bramasta Farel Nah langsung saja Saya udah penasaran guys Let's go Oke Jangan lupa guys Subscribe ya Alright guys Welcome back to vlog Baru bangun tidur Dan ini kita lagi nge-upload vlog Yang sedang kalian tonton Apa sih pokoknya ini Gue udah bangun pagi-pagi Selamat pagi Dari Malaysia Dari Kuala Lumpur Oh dari Malaysia dia Mau cari masjid Itu solat jumat hari ini ya Tapi sebelum itu kita kepengen belanja-belanja dulu Karena ini apartemen dan Oh pertanyaan Zarko Tumbe lo jam segini bisa bangun Tumbe jam segini Untung lo bangun ya kan Untung lo bangun pagi tuh gue Lo bangun-bangun Mungkin gue udah mati Udah siap-siap Ya tadi buru-buru guys Jadi rencananya gini Kita hari ini sebenernya kita mau belanja dulu Cuman ada yang nge-bet banget Kepengen pergi Kenapa Zarko? Gak Gak nge-bet Ini tuh hard job art Kita tuh harus planning Buat soal jumat Setuju Kita tuh harus prepare setuju Tujuh Gak boleh telat Ya emang gak boleh telat Masjid ada di bawah Sekarang belum tau lo Di bawah masjid Dan selat jumat jam 1 kan disini Oke Oke Kita harus prepare dari sekarang Setuju Ya udah Kita telat Demi kita cepat Masjid sekarang Sama kayak Indonesia Oke Baik 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 Wah ada yang ngejak foto guys Iya Saat sih Wow Menyenangkan Bisa bertemu dengan idola ya Saya Baik Baik Selamat datang kembali ke VILOG Sekarang, habis kita selesai dari makan, belanja kebutuhan buat masak-masak. Nah, kerasa udah jam 12 dan kita harus segera ke masjid. Nah, kita mau sholat Jumat dulu ya. Jadi, kita rencana mau sholat di Nasional Mosque Kuala Lumpur. Dan udah dipesenin transportasi sama mas-mas yang ada di depan, tuh. Liat tuh. Oke guys, sekarang kita sebelum sholat Jumat. Kita menanya dulu, Mas, berapa sih harga outfit lu, Mas? Ya ampun ya. Gak nanti, gue gak apa-apa. Oke, anak-anak Jakarta Selatan kan gitu lah. Ini kita anak-anak Kuala Lumpur Selatan sih. Santai aja, kok ya. Semuanya Lumpur-Lumpur. Asik. Oke, santai tapi santai itu gimana? Ini topi apa ini? Ini Endos sih? Endos apa itu? Endos. Moonclare. Apa? Moonclare. Apa? Moonclare. Oh, ini berapa Endos topi Moonclare? Ini Endos. Oh, Endos. Kalau retailnya sekitar jutaan ya? Iya, sekitar jutaan. Wow, topinya aja udah beletang. Oh Endos, ini hitungnya 5-6 juta lah ya. Kalau ini kaos apa sih? Zara. Oh Zara. Zara, Zara, JKT. Muka. Muka. Zara Elfstein. Lasse. Zara itu. Tapi mau mahal-mahal asli. Pakaian LK. Sampai Zara untuk membuat kamu bahagia. Zara. Delvin. Pakaian LK. Wah, cara Delvin. Di mana ini kaos Zara ini berapa? Ini... Ini agak gemai guys ya suaranya, jadi kurang jelas banget. Tas apa ini? Tas? Kurang jelas banget. Zara berapa ini tas? Satu komo. Berarti 6-1 komo, 6-600 kali. Celana ini apa celana? Ini Uniqlo. Uniqlo berapa ini? Uniqlo ini nanya di diskon. Iya, Rp1.99.000. Oh, ini Rp1.99.000. Rp6.000.000 tambah Rp600.000.000. Pada Rp1.007.6.000. Pada Rp1.99.000. Berarti Rp7.799.000. Dan terakhir, sepatu. Di Indonesia biasanya ada juga channel-channel yang berapa harga outfit low. Nah, gitu guys ya. Kalau kayak gini udah biasa banget. Kalau artis-artis itu harganya masih yang sekitar situ lah. Tapi ada juga anak-anak yang kaya raya guys ya di Jakarta itu. Kalau berapa harga outfit low gitu. Jadi, kalau dihitung sama sepatu-sepatunya gitu bisa sampai 25 juta, 30 juta sekali pakai. Oh my God. 12 juta sepatunya. Aduh 20 juta. Gila, soalnya bisa share outfitnya cuma untuk berjalan-jalan Ini santai, santai banget Ini santai, santai aja 20 juta Santai, 20 juta Gimana ya? Ya, gila Sultan bener Ya, seset Sekarang-sekarang lo, Jok Maksimobuti Kelapa? Maksimobuti ini berapa maksimobuti? Maksimobuti ini 600 ribu 600 ribu Jantangan? Saturday Friday 15 20 20 21 Ini apa? 20 juta, ya Maksimobuti 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 700-800 ya 700-800 ya 700-800 Maksimobuti Oke Ayo mas, kita lanjutin disini mas CK? CK sekitar 500 ribuan CK Sekitar 500 ribuan Kalau sepatu LV Nah, ini sepatunya yang mahal nih Enggak juga Masih mahal dan jam tangan Eh, sombong amat Ya, hampir sama lah, 20-an Bener Iya, 20 18 lah 18, 19 Wah Topi Gucci sama Tas Gucci Oke Ini topi ini sekitar 7 jutaan Kalau tas Gucci 30 jutaan Coba, total berapa? Ya berapa? Gak tahu Coba di total berapa 50 lebih Hampir 50 juta Nah, air putih hotel ini gratis Tapi di hitung sekitar 3 ringgit Berarti sekitar 9 ribu 9 ribu Berarti berapa total itu outfit gue Hehehe Selahkan di Hampir 50 juta guys Jadi kita hari ketaninya mau kemana aja mas? Kita sholat jumat dulu Habis itu? Sebagai umat muslim Asik Kita harus menjalankan ibadah Salah satunya adalah sholat jumat Umat kan jahilnya Itu kuman Lah ini gitu Bateri Kuman Kita mau selanjutnya di National Mosque Oh National Mosque Wow Cantik ya guys ya Kayak di Madinah gitu ya Untuk desain-desainnya gitu Wah bahaya juga Kalau sepatu ditinggal Kalau di Indonesia gila Gak tahu kalau di Malaysia Gisa ada kes kehilangan sendal Kehilangan sepatu gitu guys ya Wow banyak yang foto juga Alright guys kita baru kelar sholat jumat Dan gue udah berdoa Semoga dapet jodoh yang terbaik ya Wow Kira-kira dikabulin gak ya Semoga dikabulin ya Sekarang kita mau jalan-jalan dulu Pokoknya kita mau nikmatin sehariannya di KL Semoga nungguin Atalah dateng Oh rencana gue juga mau potong rambut Kira-kira potong rambut kayak gimana ya Pakai stitch-in di vlog Oke Jadi disini kita bisa melihat guys Setelahnya bagaimana Kesaharian ya Bagaimana juga suasana di KL Ya bersama dengan Brahma Staffarel ini Wow Keren sih color gradingnya Kalau kita lihat ini Blok-bloknya ya Dia udah main color grading gitu guys Bagus Wow Banyak banget yang kenal sama dia ya guys ya Karena emang dia diminati sangat oleh banyak pemuda di Indonesia Dan juga di Malaysia pastinya ya Dimana Feral? Kita lagi dimana? Oh kita lagi mau nyebrang Sejak kapan Feral? Jadi pusing-pusing Soalnya Feral tergantung tempat Kalau sekarang lagi di Malaysia Jadi kita harus berbahasa Melayu Oh begitu Melayu itu bukanlah kamu ya Boleh Laki-laki Enggak kamu Itu kamu Kamu dong Kita sekarang lagi naik MRT ya Jadi Bukan kita lagi di jembatan penyebrang Jembatan penyebrang Ini kita dari mana mau kemana ini mas? Kita mau ke bukit Bukit apa? Bukit Bintang Oh Bukit Bintang Apa ini Bukit Bintang? Bukit Bintang kita mau Potong rambut Terus kita mau potong gaji Yang penting kita gak disembeli kan? Ini kita telah Oke guys Karena ada yang tau Lagi jalan mau ke Bukit Bintang Jadi sehari ini kita ada jalan-jalan Dan habis foto-foto di Twin Tower Fotonya yang ini guys Ada di Instagram kita Dan habis ini kita rencana mau ke Bukit Bintang Jalan-jalan lagi Ini udah 3 tahun yang lalu Oke nyantai-nyantai seharian Karena besok kita mau keluar dari KL ke Genti Hahaha Kenapa jalan-jalan mundur? Wow Rapi ya Tertip gitu Disinilah New York-nya Malaysia Karena disini emang branded-branded semua guys ya RM50 Murah ya Disana juga potong rambut ya guys ya Tapi kita mau makan malam nyantai-nyantai dulu disini Oh Oh Kamu sampai hari apa di Malaysia? Lu sir Kepada Hongkong Hongkong Jadi sana Arap mau yang mana? Jadi sana Arap mau yang mana? Oh my God enak banget itu Nasinya Asli enak banget Wah Wah Oke Ketemu dengan fans lagi Boleh melihat Instagram? Ini dari mana ni? Malaysia mana ni? Kajang-kajang Malaysia Kajang? Ah Malaysia Malaysia Okay Sudah selesai Oke guys Sudah selesai Itulah tadi ya Ketemu cara di Malaysia Kan Banyak banget fansnya ternyata Dan juga fans cowok-cowok juga guys ya Itulah kesaharian vlog daripada Varel ya Dan sangat menyenangkan sekali guys Jalan-jalannya Oh my God Allah Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menaikkan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh